Titi Wati terus berjuang melawan obesitas. Setelah menjalani diet pola makan sehat dan olahraga ringan, Titi kini tekun berlatih karaoke, latihan pernafasan, yang kini sering dilakukan Titi untuk membantu penurunan berat badannya yang masih mencapai 206 kg. Titi Wati asik berkaroke di rumahnya jalan Giyobos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karaoke dilakukan Titi selain untuk menyalurkan hobinya dalam bernyanyi, juga latihan pernafasan. Menurut tim dokter, latihan pernafasan dengan karaoke diharapkan bisa menurunkan bobot ibu satu anak ini. Selain bernyanyi, Titi Wati juga rutin olahraga ringan dengan mengangkat barbel. Wanita berbobot 206 kg ini juga terus belajar berdiri. Kini, Titi telah mampu menopang badannya selama satu menit sambil berpegangan di jendela rumah. Kenaikan berat badan 1 kg saat, Idul Fitri lalu tidak menyurutkan semangat Titi. Ibu satu anak ini terus berjuang melawan obesitas agar bisa hidup kembali normal seperti layaknya ibu rumah tangga lainnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata melaporkan.